Jiyun kembali menunjukkan kejala kecemasan dan ketegangan yang besar. Jiyun meminta pemirsa tidak merekam secara langsungnya agar... Hai semeton, welcome back lagi to my youtube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim. Hey by the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin disini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi gak bebek aja, lagi sedih mungkin, atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini gak ada yang mustahil, nothing impossible. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang siapa itu Jiyun. Seperti yang kalian tahu, bahwa nama Jiyun X Weekly itu lagi rame banget diperbincangkan. Terutama di social media Facebook. Kenapa nama Jiyun rame diperbincangkan? Hal itu dikenakan ada berada sebuah video. Dalam video itu menunjukkan ada seorang wanita yang tengah melakukan panggilan video. Namun panggilan videonya itu tidak seperti biasa. Panggilan video itu mengarah kepada perbuatan yang tidak senonoh. Dan wanita yang ada dalam video itu terlihat seperti Jiyun X Weekly. Hal itu dikenakan bagaimana wajah mereka yang sama, terutama ada tahil alatnya. Dan untuk sekarang kita juga tidak tahu bagaimana kebenaran video tersebut. Apakah itu memang Jiyun ataupun tidak. Karena teman-teman, di jaman sekarang itu ada yang namanya teknologi divik. Teknologi ini memungkinkan wajah kita itu bisa ditempatkan di video manapun. Di masa lampau, ada banyak banget kasus di mana idol K-pop menjadi korban dari divik. Dan teman-teman, aku juga sudah ngecek tentang bagaimana isu dari Jiyun di situs komunitas online Korea. Namun seperti yang aku lihat, tidak ada media Korea dan juga tidak ada netizen Korea yang membahas tentang videonya Jiyun. Padahal kalau kita lihat, ini bukan isu yang kecil loh. Ini termasuk isu yang besar. Tapi untuk media Korea, netizen Korea yang tidak ada yang membahas sekalipun tentang Jiyun. Dan aku juga sudah ngecek di media internasional, itu tidak ada sama sekali yang memberitakan tentang Jiyun. Dan tidak ada juga netizen internasional yang memperbincangkan tentang video Jiyun. Dan sejauh yang aku pantau, topik mengenai Jiyun itu memang lagi rame banget di Indonesia. Dan aku tidak tahu dari mana asal mulanya video tersebut. Aku sih berharap banget pihak Jiyun dapat segera mengambil tindakan terhadap video itu. Karena ini juga dapat mencoreng nama baiknya. Terlebih, dia juga memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke Instagram dari Jiyun, aku harap kalian dapat memberikan komentar yang baik gitu ya kan. Jangan memberikan komentar yang mengarah kepada tindakan pelecehan dan sebagainya. Karena itu merupakan tindakan yang tidak baik. Lantas, siapakah Sin Jiun sebenarnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Teman-teman, untuk informasi ya, Weekly ini adalah sebuah grup grup K-pop yang anggotanya itu 6 orang member. Nah, grup ini didebutkan oleh IST Entertainment. Sebelumnya, agensi ini dikenal dengan nama Playm Entertainment. Weekly adalah grup vokal perempuan kedua Playm Entertainment dalam 10 tahun setelah Eving. Grup tersebut terdiri dari Isujin, Mande, Park Soeun, Ijahi, Jihan, dan juga Zoa. Girl group itu debut pada tanggal 30 Juni 2020 dengan mini album debut mereka yang bertajuk We Are. Awalnya, mereka itu terdiri dari 7 orang member. Kemudian, satu membernya, yaitu Sin Jiun, meninggalkan grup pada tanggal 1 Juni 2022. Dan sekarang tersisa 6 member saja. Jiun sendiri diketahui lahir pada tanggal 2 Maret 2002. Dan berasal dari Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Yang diketahui bersekolah di LJ Dance Academy. Nah, sebelum debut bersama dengan Weekly, ia mengikuti program Survival yang namanya adalah Mixed 9. Namun sayang, ia tersingkir pada episode 10 dengan peringkat 44. Lantas, mengapa Jiun meninggalkan Weekly? Alasan kenapa ia meninggalkan Weekly adalah karena mengalami gangguan kesehatan mental. Sebelum dinyatakan keluar, ia juga sempat kok beberapa kali absen dari kegiatan bersama dengan grup tersebut. Absen pertama adalah di bulan Agustus 2021. IST Entertainment mengumumkan bahwa Jiun akan absen dari seluruh aktivitas grup. Karena Jiun mengalami gangguan kecemasan. Dengan begitu, Weekly melakukan promosi untuk pilih album Play Game Holiday dengan 6 member saja. Lebih jelas agensi menyatakan, Halo, ini Play M Entertainment. Kami membuat pengumuman untuk para penggemar mengenai kesehatan Shin Jiun Weekly. Dan rencana promosi di masa mendatang. Selama menjalani aktivitasnya di masa lampau, Jiun kadang-kadang mengalami gangguan kecemasan. Sehingga ia menjaga kesehatannya dengan menerima perawatan medis. Namun, baru-baru ini, saat mempersiapkan album baru mereka, Jiun sekali lagi mengalami rasa gugup dan cemas yang kuat. Setelah melakukan diskusi yang mendalam dengan Jiun, keluarga, dan dokternya, kami sampai pada kesimpulan bahwa Jiun membutuhkan waktu untuk fokus hanya pada pemulihan kesehatannya. Oleh karena itu, Jiun untuk sementara waktu akan menghentikan promosi. Dan Weekly akan melanjutkan promosi album mereka sebagai grup peranggotakan 6 orang. Kami meminta pengertian dari penggemar tentang keputusan ini. Yang dibuat dengan mempertimbangkan kesehatan artis kami sebagai prioritas utama. Dan kami akan membuat pengumuman lain di masa mendatang mengenai kembalinya Jiun. Kami benar-benar minta maaf kepada para penggemar yang harus merasa khawatir setelah mendengar berita yang tiba-tiba tentang pengertian promosi menjelang comeback. Dan kami meminta kalian menahan diri dari spekulasi atau kesalahpahaman tentang kesehatan Jiun. Agensi kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Jiun pulih. Terima kasih. Setelah hiatus, ia pun kembali beraktifitas di bulan Desember. Namun sayang, gak lama setelah itu, ia mulai absen pada tanggal 28 Februari. Pada kali itu, agensi menyatakan, Ini adalah pengumuman untuk para penggemar mengenai kondisi kesehatan Shin Jiun Weekly dan promosi di masa depan. Setelah mengalami kejala kecemasan selama promosi, Jiun mengambil istirahat 4 bulan musim panas lalu dan menerima perawatan psikologis. Ketika dinilai dia sudah cukup pulih untuk kembali bekerja, dia mulai berpartisipasi dalam jadwal grup lagi. Namun, selama persiapan album baru-baru ini, Jiun kembali menunjukkan kejala kecemasan dan ketegangan yang besar. Setelah diskusi mendalam dengan Jiun sendiri, keluarganya, dan ahli medis, kami sampai pada keputusan bahwa dia dalam keadaan, di mana akan sulit baginya untuk menghasilkan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan. Dan dia harus fokus pada pengobatan dan pemulihan. Dan oleh karena itulah, Wikile akan mempromosikan album baru mereka sebagai enam member saja. Karena ini adalah keputusan yang dibuat dengan kesehatan artis sebagai prioritas utama kami, kami meminta pengertian Anda. Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement agensi ketika mereka itu mengumumkan bahwa Jiun absen dikarenakan masalah kesehatan mental. Dan kalian tahu nggak sih, setelah beberapa kali absen, kalau tidak salah dua kali ya absennya, pada akhirnya Jiun ini dinyatakan keluar dari Wikile. Pada kali itu agensi mengumumkan, Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua daily atas cinta besar yang Anda berikan kepada Wikile. Dan kami menyampaikan pengumuman mendadak ini dengan perat hati. Setelah mengalami gejala kecemasan selama masa promosi, Shin Jiun dari Wikile mengambil dua kali istirahat musim panas lalu dan musim semi ini untuk fokus sepenuhnya pada perawatan dan pemulihannya. Setelah keluar, Jiun menghebukkan publik untuk berspekulasi macam-macam setelah dirinya melakukan siala langsung di sebuah platform penggemar. Hal ini lantaran ditemukannya cerita mengujudkan Jiun yang terdengar dirinya didepak karena terpaksa. Jiun pun kemudian membuka akun Twitter pribadinya pada Agustus tahun lalu. Ada satu ini pun melakukan streaming langsung pertamanya melalui platform tersebut. Jiun meminta pemirsa tidak merekam secara langsungnya agar situasi tersebut tidak ada masalah untuk kedepannya. Ketika melakukan secara langsung, penggemar menghormati keinginan sang idola. Terlepas dari itu, ternyata beberapa penggemar merangkum dan menerjemahkan apa yang dikatakan Jiun selama secara langsungnya. Jiun menyatakan dia tidak membuat keputusan untuk meninggalkan grup. Kemudian Jiun juga dapat menghubungi Jaehee. Dan sampai hari ini, Jiun tidak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan rekan satu grup lainnya. Jiun mengatakan bahwa perusahaan mereka tidak memperlakukan weekly dengan baik dan para anggota dimarahi karena hal-hal kecil. Jiun juga bahkan ingat satu contoh ketika seorang anggota staff mengatakan kepadanya untuk berhati-hati dengan apa yang ia kirim di bubble. Aturan kata tersebut membuat Jiun merasa frustasi untuk mematuhinya. Jiun tidak merinci bagaimana tepatnya ia dipaksa keluar dari weekly. Secara terbuka, Jiun menyatakan ia tidak ingin mendapatkan masalah dengan mantan agensinya. Jiun menyebutkan bagaimana para idol mengetahui semua postingan penggemar mereka dan dapat dengan mudah melihatnya. Dan perbincangan tersebut diakhiri dengan Jiun yang membicarakan tentang rencananya untuk kuliah. Well, teman-teman, jadi seperti itulah informasi mengenai Jiun. Lantas, bagaimanakah berapa kalian? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian saja ya untuk hari ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya. Jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, khas, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi, terima kasih banyak ya teman-teman. Dan juga selamat beraktifitas. Goodbye everyone. Bye everyone.